Intro Halo Tribuners, video seorang pengemudi mobil Toyota Kalia yang memukul sopir ambulans mendadak viral di media sosial. Dekutip dari TribunJakarta.com, aksi pemukulan itu terjadi di Jalan Kesehatan Raya Bintaro, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Video tersebut diketahui pertama kali diunggah oleh akun Instagram Jakarta Informasi. Sekuriti di tempat suci mobil yang dekat dengan tempat kejadian, Rizky Kurniawan membeberkan kesaksiannya pada Rabu 26 Februari 2020. Ia mengatakan peristiwa pemukulan itu terjadi pada selasa 25 Februari 2020 pukul 1 siang. Riki menduga pengemudi Toyota Kalia emosi lantaran mobil keduanya bersengkolan. Ia menjelaskan, saat itu pengemudi Toyota Kalia memberhentikan kendaraannya tepat di depan ambulans. Kedua mobil tersebut sama-sama melaju dari arah tanah kusir ke bayaran lama. Riki mengatakan pengemudi Toyota Kalia kemudian memaki-maki sopir ambulans dengan kata-kata kasar. Riki mengaku tidak melihat pemukulan yang dilakukan pengemudi Kalia terhadap sopir ambulans. Namun, dalam video yang viral di media sosial, pengemudi Kalia itu terlihat memukul sopir ambulans. Riki mengatakan saat itu mobil ambulans tersebut sedang membawa pasien. Terlihat dari sirina yang menyala dan kecepatan mengemudi sang sopir. Menurut Riki, sebelum dipukul, rekan dari sopir ambulans juga mengatakan tengah membawa pasien. Beberapa pengendara lantas mencoba berteriak memberi ancaman untuk balik memukul pelaku. Mendengar teriakan tersebut, pengemudi Kalia itu pun bergegas kembali ke mobilnya dan kabur. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Sartona mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki pemukulan terhadap sopir ambulans tersebut. Bagaimana menurutmu Tribuners? Jangan lupa komen di bawah ya!